Hernando Ari Akui tak lagi fokus di Timnas Indonesia usai Maarten Paes datang, bicara belak-belakan ambisinya untuk musim ini. Sinta Eeyong tak jamin Maarten Paes langsung jadi keeper inti Timnas Indonesia. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Hernando Ari Akui tak lagi fokus di Timnas Indonesia usai Maarten Paes datang, bicara belak-belakan ambisinya untuk musim ini. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Hernando Ari, bikin pengakuan jujur soal statusnya di skuad Garuda, seiring dengan kedatangan Maarten Paes. Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang dimulai pada September mendatang. Skuad Asuhan Sinta Eeyong akan melawat kejeda untuk menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024 waktu setempat. Pada lima hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang FIFA Matchday September tahun 2024, PSSI telah memberikan kabar baik dengan hadirnya Maarten Paes dalam skuad. Setelah terganjal restu FIFA sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir April lalu, Paes akhirnya dipastikan bisa mulai mewakili Timnas Indonesia pada September ini. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 mendatang. Namun, debutnya baru bisa dilakoni di Laga Kontra Australia. Hernando Ari diperkirakan akan tetap dipanggil dan bermain pada pertandingan kontra Arab Saudi. Namun, sang penjaga gawang berusia 22 tahun telah mengonfirmasi bahwa dirinya justru ingin fokus bersama Persebaya Surabaya pada tahun ini. Hal ini disampaikan olehnya dalam konferensi persetelah Laga Kontra Barito Putera, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 malam WIB, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Bajul Ijo di Stadion Gelora Bung Tomo. Hernando mengaku ingin membawa Persebaya untuk meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Sebab, di Timnas Indonesia akan ada Maarten Paes. Pengen sih, liburan tapi apapun itu demi karir saya, peluang apapun saya ambil, dan saya selalu jaga diri saya sendiri, kata Hernando, pada Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Saya sebenarnya tahun ini ingin fokus ke Persebaya, karena saya ingin memberikan gelar juara dengan pemain-pemain yang ada, saya percaya dan sekarang saatnya saya bisa membagi fokus saya, tambahnya, karena di Timnas sekarang mungkin ada Paes yang datang, bisa saling support, saling menutupi, lah, meng-cover, lanjut Hernando. Namun, secara keseluruhan, Hernando juga tetap akan fokus jika Timnas Indonesia memerlukannya. Selalu fokus dengan apa yang ada di depan, jadi apapun yang ada di depan, mungkin pertandingan Timnas atau Persebaya, selalu fokus 100%, pungkasnya. Di sisi lain, Sin Taeyong tak jamin Maarten Paes langsung jadi keeper inti Timnas Indonesia. Sin Taeyong memastikan kehadiran Maarten Paes dalam skuad Timnas Indonesia tidak akan langsung menjadikannya sebagai keeper inti. Ia menyebut pemain asal klub FC Dallas itu tetap mesti bersaing dengan dua nama yang sudah menjadi langganan sebelumnya, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Walaupun Paes datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan selalu bermain. Ini dunia persaingan, jadi mau Hernando, mau Nadeo, siapapun itu harus bersaing yang baik, ujar Coach Sin Taeyong, saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Maarten Paes telah dipastikan bisa membela Timnas Indonesia untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September mendatang. Ia sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai melakukan sumpah di Jakarta pada Selasa, tanggal 30 April lalu, tetapi belum bisa memperkuat skuad Garuda. Keeper berusia 26 tahun itu terkendala regulasi FIFA karena sebelumnya sempat membela Tim Belanda U21 saat menginjak usia 22 tahun. PSSI kemudian mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport alias CAS agar Maarten Paes bisa membela skuad Garuda untuk menghadapi sejumlah laga penting ke depan, termasuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Federasi kemudian resmi mengumumkan bahwa Maarten Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia pada minggu, tanggal 18 Agustus lalu. Sinta Eyong mengakui hadirnya Paes memberi tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia di lini belakang. Namun, dia akan objektif dalam menentukan siapa yang layak diturunkan dalam pertandingan. Memang kedatangan Paes pasti menjadi kekuatan yang baik bagi Timnas kita. Tetapi ini tetap persaingan dan setiap harinya kondisi para pemain akan terus berubah. Jadi kami akan melihat kondisi pemain terbaik siapa, dia yang akan bermain, kata juru taktik asal Korea Selatan itu menambahkan. Timnas Indonesia diagendakan menjalani dua pertandingan dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, jedah pada tanggal 5 September lalu menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 10 September tahun 2024. Maarten Paes baru bisa bermain pada Laga Timnas Indonesia VS Australia. Penyebabnya, merujuk pada peraturan AFC, pendaftaran pemain untuk Laga Pertama Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 harus sudah dilakukan sebelum pertandingan berlangsung. Sementara Paes sendiri baru bisa dipastikan tampil pada tanggal 18 Agustus. Akan tetapi untuk pendaftaran Laga Kedua dapat dilakukan sepekan sebelum pertandingan digelar. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!